Pemirsa namun sayangnya pengrajin teko, cangkir dan keramik yang berbahan baku limbah batok kelapa atau tempurung di desa Mekar Mulia. Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pun terancam gulung tikar karena kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Kini sejumlah pengrajin terpaksa membatasi jumlah produksi padahal permintaan kerajinan dari batok kelapa cukup signifikan. Pengrajin teko, cangkir dan keramik berbahan baku limbah batok kelapa atau tempurung di desa Mekar Mulia, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat terancam gulung tikar karena kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Kini sejumlah pengrajin terpaksa membatasi jumlah produksi padahal permintaan kerajinan dari batok kelapa cukup signifikan. Pengrajin berbahan baku batok kelapa Iwan Setiawan mengatakan dirinya mulai memproduksi kerajinan tangan sejak tahun 2012. Kerajinan yang diproduksinya berupa cangkir, teko dan keramik. Iwan Setiawan mengaku saat ini dirinya mengalami kendala untuk produksi karena kesulitan untuk mencari bahan baku. Untuk mendapatkan batok kelapa atau tempurung kelapa harus mencari keluar daerah seperti Tasik dan Pangandaran. Kini akibat keterbatasan bahan baku dan keterbatasan hasil produksi ditambah pandemi COVID-19, barang yang seharusnya dikirim keluar daerah atau ke perusahaan lainnya terpaksa ditunda. Kendalanya paling dari segi bahan baku, kebetulan masih Semedang belum mendapat bahan bakunya didatangan dari Tasik dan Pangandaran. Jadi terkendala biaya angkutnya yang agak besar juga. Jadi kebetulan kalau pemasaran pandemi dari perusahaan semangkara menstok dulu, karena kebetulan tidak bisa esok, ditutup dulu ikutnya, jadi justru lebih utama kepada pemasaran di lokal-lokal saja. Iwan berharap pandemi COVID-19 cepat berakhir dan produksi kembali normal seperti biasanya. Diki Guntara, Bandung TV